Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Amma ba'du sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Dan kita senantiasa diberikan oleh Allah SWT Rasa syukur atas kesehatan tentunya Kenikmatan bisa terus beribadah pada Allah SWT Dan bisa berkumpul bersama orang-orang yang kita sayangi Kembali lagi bersama saya Ruchi Ardi Yang insyaallah akan menemani antem semuanya Di 30 menit ke depan di episode yang ke-43 Dengan para narasumber kita yang sudah sangat pakih keilmuannya insyaallah Nah belum saya bacakan tiga pertanyaan tersebut Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822-670-64546 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Ya untuk yang pertanyaan pertama ini ya Kita coba hubungi Ustadz Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz Kemarin saya kecelakaan dan pingsan di jalan Menurut cerita dari masyarakat yang menolong Mereka menggendong saya Ustadz Artinya menyentuh saya Ustadz Apakah ini termasuk dosa karena bersentuhan yang bukan mahrum? Mohon pencerahan ya Ustadz Ya mengenai tentang kasus ini Yang pingsan Maka kata Rasulullah SAW Dalam sebuah hadisnya dikatakan Rufiyah al-Qulam an-thalat Maka malaikat pencatat tidak mencatatnya Jadi dalam artian ini dapat Kekhususan bagi orang-orang yang melakukan akan hal ini Yang satu yang dikatakan adalah Orang-orang yang na'im hatta yista'iki Orang-orang yang tertidur Orang-orang yang tidak sadar Pingsan Kemudian sampai dia tersadar Sampai dia terbang Jadi bagi kita Orang yang pingsan Maka tidak ada hukum di dalam Apakah kemudian kita diangkat Oleh orang yang bukan mahrumnya Karena kita pingsan di jalan misalnya Ataukah kemudian kita Tidak melakukan sholat Karena kita dalam keadaan pingsan Maka secara hukum Maka secara hukum kata Rasulullah Rufiyah al-Qulamu an-thala Maka mereka Telah meletakkan penanya Bagi orang-orang yang Tiga hal Salah satunya dikatakan adalah Orang yang pingsan sampai dia sadar Mudah-mudahan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita tidak sadar Tidak mengetahui Maka hukum itu Tidak berlaku bagi kita Wallah ta'ala muslim Iya syukuran Jazakallah khairan Ustaz muslim Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah sekalian Nah ini teman-teman memang Sesuatu yang tidak bisa kita Kendalikan ya Sesuatu yang tidak kita inginkan Tau Sesuatu yang membahayakan kita Ya ini misalkan Kalau misalnya dia pingsan nih Kita biarkan di jalan Tidak digotong segera Atau dibawa kemana gitu Di rumah sakit misalnya Atau ke pinggir Jalan terlebih dahulu Risiko lebih besar Ya kalau di tengah-tengah lah Di tengah jalan raya Dibiarkan gitu Kelindas ya Meninggal Dari pingsan Harusnya kalau misalnya Kita gotong nih kan Dia seenggaknya masih Terselamatkan nyawanya Namun gara-gara memikirkan Hal tersebut tadi Jadi meninggal gara-gara lindas Misalnya ya Nah usubillah Maksudnya ya Itulah perumpamannya Ya insya Allah tidak mengapa ya Karena ini sesuatu yang darurat Sesuatu yang Memang Ada yang lebih penting Yaitu nyawa tadi Kita Emang murni untuk menyelamatkan Bukan untuk Emang Ih kesempatan nyentuh nih Itulah yang cerita Nah kalau seandainya Ada yang berniat seperti itu kan Di tengah-tengah Kejadian yang memang lagi Naas Atau kejadian yang Sepelik itu gitu Bisa sempat-sempat Ih kesempatan nih gitu Ya itu Wah Gimana gitu perasaannya kan Ya Kesel juga Ya mudah-mudahan kita terhindarkan Dari niat yang demikian Dan Kita juga ditingkatkan Niat untuk menolong sesama Membantu sesama Mudah-mudahan kita Menjadi salah satu Di antara Sekian banyak orang yang Miliki niat Atau jiwa Seperti itu Semoga tercerahkan ya Buat yang bertanya Sahabat Kuala Muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Siapa saja sebenarnya Yang boleh menerima Zakat Fitra Sahabat Kuala Muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Muslim ya Terkait kecelakaan Sesuatu yang tidak bisa Kita prediksi Sesuatu yang tidak bisa Kita kuasain ya Maksudnya yang tidak bisa Kita kenalikan lah Gitu ya Kaudara Allah Terkait apa tadi ya Disentuh sama yang Bukan mahrum Karena kita pingsan Ya tadi sudah kita Sama-sama mendengarkan Jawaban dari Ustaz Muslim Nah ini di segmen yang kedua Kita sudah menyiapkan juga Satu pertanyaan Namun sebelum saya bacakan Ada baiknya Seperti biasa ya Tentu teman-teman sudah tahu Jangan lupa untuk berdonasi Kesalam TV Peduli agar kami bisa Terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Kita akan hubungi Ustaz Roshid Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Siapa saja sebenarnya Yang boleh menerima zakat fitrah Jadi sebenarnya Yang berhak ya Untuk menerima zakat fitri Sebenarnya istilah yang benar Zakat fitri Terkadang kita ini memang Sering latah ya Muhrim Jadi mahrum gitu Itu bolak-balik gitu kan Sebenarnya bukan mahrum ya Yang sebenarnya bukan muhrim Tapi yang benar mahrum Karena muhrim itu Yang ada di Makkah sana Yang melakukan ibadah haji Ya terkait juga zakat fitri Yang benar zakat fitri ya Bukan zakat fitrah Tapi ya kita di negeri kita Sudah maklum lah ya Zakat fitrah gitu kan Ini sebenarnya yang berhak menerimanya Ada khilap memang Dikatakan para ulama Tapi pendapat yang terkuat adalah Dia diberikan kepada Pakir dan miskin Karena kata Nabi SAW Tu'umatun lil-fuqorai wal-miskin Tu'umatun lil-fuqorai wal-masakin Yaitu memberi makan kepada Pakir dan miskin Meskipun ada khilap yang mengatakan Dia penggunaan zakat fitri Itu sama seperti zakat mal Mereka katakan Jadi tetap yang delapan mustahik itu Atau delapan asnab itu Jadi mulai daripada Apa namanya Pakir, miskin, amil Ya Kemudian juga orang yang berhutang Ibunu pisabilillah Pisabilillah dan seterusnya gitu Yang telah dalam surah At-Tobah Ayat 60 itu Itu mereka jadikan dalilnya Ya Tapi pendapat yang terkuat dalam perkara ini Bukan mengikuti zakat mal Tapi mengikuti zakat Apa namanya Ini zakat fitri Kalau zakat mal kan delapan itu Memang kan Yang rojah Yang paling kuat dalam pendapat ini Hanya kepada pakir dan miskin Dan memang kata para ulama Yang mengatakan Hanya kepada pakir dan miskin Ini cocok dengan keadaan Dimana kita di hari Nan fitri Ya begitu istilah orang gitu kan Ini di hari yang suci kan Bintil a'idin wal fa'izin gitu kan Kita kembali A'idin Ya kita kembali berbuka Al fa'izin mudah-mudahan Dapat keberuntungan gitu kan Nah Pada hari-hari bahagia seperti itu Lalu ada orang miskin Yang mungkin Belum makan Kelaparan Baju gak ada Umpamanya Ini kan menyedihkan gitu kan Yang kita lebaran Seharusnya gembira-gembira Senang-senang Eh Terusak jadinya kan Apanya nih Terusak jadinya kebahagiaan itu Karena melihat pemandangan yang seperti itu gitu Agar mereka ini bahagia juga Semuanya kita merasa senang Semuanya gembira Maka Diperuntukkanlah zakat fitri itu ke mereka Jadi dengan demikian Mereka bisa beli makanan Bisa mungkin beli baju Ya bisa beli kentaraan barangkali Gak apa-apa Gak apa-apa Ini kadang-kadang di masyarakat kita sayangkan ya Ini ambilnya dapat Apanya dapat Semuanya dibagikan seperti yang Pendapat ulama yang mengatakan Seperti zakat mal Ini sebenarnya pendapat yang kurang kuat ya Yang kuat itu hanya kepada pakir dan miskin Kita berapa orang Umpamanya zakat fitri kita Kita mungkin ada 100 orang Di 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 satu tempat Satu lingkungan Sudah 100 orang dikeluarkan zakatnya Berapa kira-kira Atau 3 kilo lah kita buat kan 300 kilo Umpamanya 300 kilo itu dikasih Berapa pakir miskin kita Hanya 5 orang Yaudah 1 orang 60 kilo Dia bisa jual nanti berasnya Dia bisa mengkini Sehingga dia bahagia Semuanya ikut bahagia Senang di hari yang Kita disunahkan Untuk gembira-gembira Karena memang hari raya kita Ya Jangan sampai ada kesedihan Di situ Maka Pendapat yang terkuat Zakat fitri Hanya diperuntukkan kepada Pakir dan miskin saja Wallahu ta'ala Iya Syukran Jazakallah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan Dan jawaban Masya Allah Ya Yang menerima Zakat fitri itu Banyak ya Teman-teman Tapi Yang diutamakan Maksudnya Yang lebih utama Itu kalau Kita berikan kepada Orang yang pakir miskin Itu lebih utama Apalagi Kalau seandainya Kita bagikannya itu Misalkan ya Kalau di analogi Misalnya kita Tinggal di sebuah lingkungan Ada 20 kepala keluarga Misalnya Ada 20 kakak gitu kan Ternyata di lingkungan kita itu Ada 2 kakak yang Fakir miskin Lebih baik Di 18 kakak Yang Berkecukupan tersebut Itu Zakat fitrinya Ke 2 kakak itu saja Fokusnya Agar membantu mereka Untuk beberapa Pekan ke depan Untuk memenuhi Stok sandang pangannya Itu lebih baik Ya Daripada kita Ke lingkungan Sebelah Misalnya Ternyata di lingkungan kita sendiri Ada yang masih Kekurangan Seperti itu ya Wallahualam Ya sahabat keluarga muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang Ketiga Jangan kemana Jangan kemana-mana Tetap di program Al-Ustaz Ramai sekali Sekarang menjadikan Cadar Sebagai fashion style Ini bagaimana ya Ustaz Kita menyikapinya Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Muslim Dan Ustaz Roshid Masing-masing di pembahasan yang berbeda Yang Pastinya Menambah wawasan kita ya Tentu saja Apalagi untuk saya pribadi Yang masih sangat awam ini Ilmu-ilmunya Masya Allah Ya semoga Nanti kita Bisa Ingat lagi ya Karena banyak pelajaran Bisa banyak lupa Ya nantilah Kita sama-sama ingat kembali ya Kalau mau lihat tayangan ulang Program Al-Ustaz Bisa kita Bisa dilihat di Youtube Salam Televisi ya Agar Kalau teman-teman Pengen mencari pertanyaannya Kemudian jawabannya Nah Disitu sudah Bisa teman-teman saksikan Dari episode 1 Sampai episode saat ini Ya sahabat kormusim Sebelum saya bacakan Pertanyaan yang ketiga Saya ingin mengingatkan Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822-670-64546 Dengan hashtag Al-Ustaz Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan jawaban Dan memerlukan jawabannya Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Kita akan hubungi Ustaz Sulham Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ramai sekali sekarang Menjadikan cadar Sebagai fashion style Ini bagaimana ya Ustaz Kita menyikapinya Kaum muslimi dan muslimat Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Allah mewajibkan Kepada kaum muslimah Untuk Menutup aurat mereka Untuk menutup aurat Dan arti kata Memakai jilbab Dan juga pakaian Yang bisa Menyembunyikan Lekuk tubuh mereka Menyembunyikan Kulit-kulit mereka Ini perintah agama kita Banyak sekali Dalam Al-Quran Yang Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang Hendaklah ya Para wanita muslimah itu Menutup dada mereka Menjelurkan jilbab mereka Menutup dada mereka Ataupun juga ya Jangan mengumber auratnya Dan banyak sekali Hadis Nabi yang menjelaskan Masalah kewajiban Bagi wanita muslimah Untuk menutup aurat Pernah suatu hari Nabi melihat Setelah seorang muslimah Bernama Asma Memakai pakaian Yang sedikit agak Transparan Agak tipis Pakainya Maka Nabi Menesahati dia Mengingat Tidak boleh seperti ini Baju yang tipis Kenapa bisa membentuk Atau memperlihatkan Organ tubuh Karena tujuan Daripada menutup aurat Memakai jilbab Ataupun gamis Ataupun baju Ialah Jangan sampai ada Terlihat ya Kulit Daripada si wanita muslimah Kecuali wajah Dan telapak tangannya Kemudian juga Tidak memperlihatkan Lekuk tubuhnya Karena hal demikian Bisa menimbulkan fitnah Bagi kaum laki-laki Dan menjaga diri dia sendiri Ya Ini tujuan daripada Orang memakai hijab Ataupun memakai jilbab Nah ada pun tujuannya Untuk ya karena Faisyan Ataupun karena tren Maka ini salah niat Ini salah niat Yang dikhawatirkan Ialah orang-orang yang Seperti ini Kelak tidak bisa Istiqomah Mempertahankan hijabnya Tapi orang-orang yang ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dia menggunakan hijab Menutup auratnya Pertama dia mendapatkan Pahala dari Allah Karena melaksanakan Perintah Allah Melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang kedua InsyaAllah akan membuat Dia istiqomah Karena dia sadar Bahwa ini dia lakukan Untuk mengikuti Ajaran agama Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Bukan karena Gaya-gayaan saja Nah kemudian Orang-orang yang suka Memakai jilbab yang Trend Untuk gaya-gayaan Ini Pertama Ini sudah salah niat Dia harus Memperbaiki niatnya Bahwa dia memakai Hijab Jilbab Ataupun sejenisnya Untuk menutupi aurat Karena mematuhi Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kalau niatnya Tetap seperti itu juga Dengan memiliki gaya Supaya lihat Dipandang juga Maka ini sebenarnya Ya Berarti ada yang salah Pada niatnya Artinya dia masih Tetap ingin diharapkan Untuk dilihat oleh Laki-laki Dianggap keren Dianggap cantik Menawan Ini gak boleh Dalam agama kita Ini sama saja Menyebarkan fitnah Di antara kaum laki-laki Maka dia haramkan Oleh agama kita Seperti ini Dan juga Kalau dia tetap Melakukannya Dia menggunakan jilbab Hijabnya Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena mengikuti trend Mungkin mengikuti gaya Maka dia tidak akan bisa Mendapatkan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena ini merupakan ibadah Dan ibadah wajib Ikhlas karena Allah Dan diantara bentuk Keikhlasan dia Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa dia menggunakan hijab Dan juga jilbabnya Untuk menutupi auratnya Sesuai dengan kriteria Ya hijab Wanita muslimah Kemudian dia tidak Mengharapkan Laki-laki itu Memandang dirinya Atau menjadi pusat perhatian Tidak Bukan itu tujuan dia Bahkan dia berusaha Untuk menutupi dirinya Dari kaum laki-laki Sehingga terhindar Daripada segala macam Bentuk fitnah Antara laki-laki Maupun perempuan Wallahu ta'ala Iya syukran Jazakallah khairan Ustazulullah Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah sekalian Nah jadi teman-teman Ini terkait Apa ya Cadar tadi ya Untuk jadikan Fashion style Memang Kalau kita lihat Banyak ya sekarang Yang sudah menggunakan cadar Namun Kita lihat lagi Bagaimana niatnya Pada dasarnya kan Memang cadar itu Kita gunakan Untuk menutup Aurat ya Maksudnya Menutup bagian Wajah Agar tidak menjadi Fitnah Seperti itu Tapi kalau kita Menggunakan cadar ini Ya saya gak tau ya Saya memang gak pernah Pake cadar Jadi Kalau kita Niatkan kembali Atau kita Salah niatnya Misalkan kita pengen Agar kita terlihat cantik Misalnya Atau kita pengen Dilihat Ikhwan-ikhwan Yang penasaran Dengan dibalik Cadar itu Wajahnya seperti apa Nah ini Yang Kemungkinan menjadi Makna yang berbeda Gitu Ini Ini tadi yang mungkin Kita katakan Sebagai fashion tadi Berbeda dengan Akhwat-akhwat Yang memang Menggunakan cadar itu Sebagai Murni Ketaatan kepada Allah SWT Nah ini Konteks yang berbeda Karena yang menjadikan fashion tadi Memang Saya rasa Ya Itu Lebih ke Pengen dilihat Oleh Ya siapa lagi ya Lawan jenis lah pasti Gak mungkin juga temen yang ngapain juga kan Ya Wallahualam Semoga Kita terlindungi dari hal-hal yang Ingin Dilihat Dipuji Dan seterusnya Ya sahabat Kalau muslim Tidak terasa Kita sudah Di pengunjung episode 43 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin Mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi ya Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dan dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya Ruchi Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila salah kata Kita tutup dengan doa Kafratul Majelis Subhanakallahumma Terima kasih telah menonton